Setelah dari pusat kota, kita melipir ke Kecamatan Kaliwatas, Pemirsa. Sebuah masjid Muhammad Cheng Ho berdiri megah di kawasan kota Jembar. Meski tidak berada persis di pinggir jalan protokol, menara dengan gaya arsitektur Cina yang menjulang tinggi, menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan masjid pada umumnya. Di bulan suci Ramadan, Masjid Cheng Ho dimanfaatkan untuk kegiatan memperdalam ilmu agama oleh kalangan pelajar, mahasiswa, mu'alaf, dan juga ojek online. Bergaya arsitektur Cina, itulah ciri khas Masjid Muhammad Cheng Ho di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Masjid Cheng Ho ke-8 di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwatas, Kabupaten Jembar. Meski tidak terletak di pinggir jalan protokol, namun menara masjid yang identik berwarna merah, mirip bangunan konteng dan menjulang tinggi hingga terlihat di jalan raya, sehingga menjadi magnet para pengendara motor untuk singgah di Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Di bulan suci Ramadan saat ini, berbagai kegiatan memperdalam ilmu agama diselenggarakan pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, mu'alaf, dan juga wajik online. Masjid Cheng Ho juga masih melayani teman-teman yang mau belajar, baik itu penguatan kepada mu'alaf, bagaimana bisa ada bimbingan secara spiritual, keagamaan, kemudian ada diskusi-diskusi, atau bahkan juga bagaimana mengenalkan Islam itu yang ramah, yang peduli, bagaimana contoh-contoh yang telah diberikan oleh kandung Nabi Muhammad S.A.W. dan itu juga diamalkan oleh Muhammad Cheng Ho mulai dia dari latar belakang keluarganya sampai dia menjadi posim dan laksamana. Cheng Ho itu senantiasa punya komitmen untuk mengamalkan ajaran kandung Nabi Muhammad S.A.W. Nah itu yang akan kita kenalkan kebanyak pihak, sehingga keramahan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan diamalkan oleh Muhammad Cheng Ho itu juga dikenal oleh masyarakat luas khususnya di bawah tembuknya. Selain menjadi pusat memperdalam ilmu agama Islam, keberadaan Masjid Muhammad Cheng Ho yang memiliki arsitektur udik dan menarik dengan pahatan ornamen dan tulisan kaligrafi yang mewarnai dinding masjid, menjadikan Masjid Muhammad Cheng Ho sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Jember. Berapa kali ikut kajian-kajian di tempat sini, lalu setelah itu nunggu adhan maghrib dan kita pembagian takjim. Kalau tujuan saya itu nomor satu itu ikut kajiannya yang terpenting. Nomor dua itu takjimnya. Masjid Muhammad Cheng Ho dibangun oleh Lembaga Pembina Iman dan Tauhid Islam atau PITI yang dulunya disebut Persatuan Islam Tionghoa Islam pada tahun 2012 dan selesai pada September 2015. Dari Kali Watos, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Kalau mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan, karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsulasi kepada kami karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, sikit herbal ekstrak. Obat konvensional itu terdiri atas single subsan, sedangkan herbal medis terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit, kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati.